Setelah Anda berhasil menyelesaikan tahapan-tahapan pada pengaturan iklan di kampanye Smart Campaign atau kampanye pintar, maka sebelum Anda mempublish settingan iklan tersebut, melakukan running iklan tersebut, maka Anda akan mendapatkan halaman tinjauan kampanye. Tinjau kampanye Anda untuk memastikan kampanye tersebut sudah tepat. Nah, di sini Anda bisa melihat ada nama kampanye, kemudian hasil utama adalah tindakan situs, lalu halaman landing Anda bisa lihat URL-nya, kemudian nama bisnis, lalu teks iklan, kemudian nomor telepon, lokasi, tema kata kunci yang digunakan, dan juga anggaran. Nah, kemudian Anda juga bisa melihat preview, ataupun nantinya tampilan iklan Anda di mesin pencari Google, di hasil penelusuran Google, ini tampil seperti apa? Ini Anda akan mendapatkan tinjauannya, previewnya di sebelah kanan, di sebelah kanan seperti ini. Nah, ini adalah tampilan model smartphone atau mobile, bukan desktop. Apakah nanti tidak tampil di versi desktop, tetap tampil. Tapi, ini kita disajikan hanya dalam bentuk mobile saja. Nah, nantinya jika ternyata Anda menemukan ada beberapa kesalahan di pengaturan iklannya, Anda bisa klik tombol pensil yang ada di sebelah kanan seperti ini. Artinya, jika tidak ada tombol pensilnya, ini tidak bisa diganti. Di sini yang bisa diganti adalah teks iklan dan juga nomor teleponnya, lalu kemudian lokasi, tema kata kunci, dan juga anggaran. Nah, jika dari halaman tinjauan kampanye ini Anda merasa sudah benar semuanya, sesuai dengan keinginan Anda. Nah, berikutnya Anda bisa tinggal klik ini ya, tombol berikutnya untuk bisa mempublish settingan iklan Anda. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang performa iklan Anda, siapkan tracking konversi. Nah, ini akan saya bahas di video yang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya.